Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, kembali bertemu dalam e-talk show with BHS Bersama Om Wai dan Demireko Jangan gembira dulu Sekarang Om, kamu kasih tes Seno, hafal gak? Pancasila, coba, sebutkan Siap, misalnya siap, satu ketuhanannya Maesah Udah, itu aja Aku curiga pasti yang lainnya gak hafal Ya kan? Nah, yang paling penting itu selain sila-sila itu Kalian upacaranya Hari apa sih? Hari apa? Oh, Senin Oh, Sabtu Sabtu mah itu Upacara apa? Upacara apa ngapel? Apa pacaran? Kenapa Om nanya Pancasila ini penting? Karena tamu kita ini Seorang tokoh yang dipercaya memimpin badan Yang menangani pembinaan ideologi Pancasila Nah, itu yang disikat BPIP Mau tau gak? Mau kenalan ya orangnya ya? Ya, kita undang Profesor K.H.J. Yudian Wahyudi, PhD Assalamualaikum Waalaikumsalam Fadol, silahkan duduk Saya buka ya Waduh Sebelum kita korek lebih jauh profil beliau ini Ada sedikit video yang mungkin bisa ditayangkan Silahkan Yudian Wahyudi Yudian Wahyudi Namanya mulai didengar publik saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kepala BPIP Bulan Februari 2020 Sebelum menjabat sebagai Kepala BPIP Yudian merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Yudian merupakan santri dan lulusan pondok pesantren Tremas Pacitan tahun 1978 Dan Al Munawir Krapiak Yogyakarta pada 1979 Yudian juga menjadi Rektor pertama dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menembus Harvard Law School di Amerika Serikat pada 2002-2004 silam Belakangan namanya mulai terdengar publik seiring dengan targetnya untuk membumikan Pancasila kepada 129 juta anak muda Melalui lembaga yang dipimpinnya saat ini Bahkan Presiden Joko Widodo pun berharap bahwa target itu cepat terrealisasi Ya, ini yang menarik ini adalah Ya akhirnya Anda terpilih sebagai Atau dipercaya oleh Presiden sebagai Kepala BPIP Bisa ceritakan nggak awal mulanya bagaimana sih? Ya ini Kalau awal Jatuhnya ke kesampean itu loh Saya ini Sebagai pribadi ketemu Pak Presiden Jokowi itu hanya dua kali sebelum dilantik Pertama ketika beliau sebagai wali kota Solo Waktu itu saya tugas di Jakarta Ikut ngantar Pak Menteri ke Pak Menteri Agung Laksono waktu itu Tapi itu hanya sebentar ya, hanya sepintas salaman begitu Yang kedua sebagai Rektor Diantar oleh Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Tapi sebetulnya begini Saya ini direkomendasikan oleh Ibu Megawati kepada Putri ke Presiden Begitu Nah yang tahu alasannya tentu mereka berdua Kenapa saya yang direkomendasi Tapi bukan orang partai ya? Bukan, saya bukan partai Oh Kan kita PNS Oh ya Kita ASN Ya Itu Nah jadi Saya hanya didatangi Pak Presiden tanggal 31 Januari bersama Pak Mensesnek Ya waktu itu saya diminta Diperintahkan menghadap ke Gedung Agung di Jogja Nah Pak Pratik Pak Inik bilang Presiden Pak Presiden Saya ditugasi Presiden untuk menanyakan sekali lagi Apakah Pak Yudian ini betul-betul siap Untuk diangkat jadi Kepala BPIP di Jakarta Ya Saya jawabnya sungguh siap Oh sampai jawabannya kok sungguh siap? Kenapa kok? Ya siap kok Kok panggil sungguh siap? Ya karena begini Bagi saya Ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi Ya Jadi untuk menerima jawabatan itu Saya berbeda dengan orang pada umumnya Saya itu doanya nanti terkait juga Dengan kenapa saya bisa ke Harpat itu Ya Allah Tuhan bukakanlah untukku Pintu-pintu Harpat University Dan pintu-pintu Istana Nah sekarang Mensesnek ditugasi oleh Presiden Yang tempatnya di Gedung Agung Ya Jogja itu kan dulu pernah jadi kantornya Bung Karno ya Istana itu Nah jawaban saya gimana? Kan sesuai dengan permintaan saya sendiri Iya 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 Dibuka benar tuh Iya Istana dibuka Harvard dibuka Istana dibuka Nah jadi saya satakan begitu Beliau tanya Gimana nanti Kalau Pak Yudian ke Jakarta Tenang Pak Di Jogja itu banyak yang lebih pintar dari saya Yang lebih hebat dari saya Jadi aman kampus kalau saya ditarik ke Jakarta Oh ya sudah saya akan lapor Presiden Dan akan lapor Bumega Begitu jawabannya Kok aneh? Orang umumnya Maaf ini ya Iprof Menjadi kepala BBIP itu kan Beban dong ya Ada enggak ya Oh tidak Bagi saya ini kalau bahasa sederhananya beribadah Jadi beribadah itu kalau bahasa umumnya membangun peradaban Jadi ini ibadah Bagi saya adalah beribadah Bergerak dari Ya level yang lebih terbatas Menuju yang lebih luas Maksud saya sebagai rektor Saya itu kan hanya Di kampus saja Ya katakan Nah pasukan saya itu 23 ribu ya Nah sekarang saya dipromosikan oleh Presiden Untuk yang sifatnya nasional Bagi saya ini ridho Allah SWT Kepada saya dalam hal kepemimpinan Itu Dan ini sesuai dengan promosional saya dari kecil Ya Mungkin kalau orang kan ada jembatannya Aba-aba janah Janah Saya janah itu ada dua Ada janah di dunia Ada janah di akhirat besok Nah saya punya pandangan Ini tafsir nih Iya Pandangan Janah di dunia ini juga harus saya dapat dong Nah apa itu Istana Negara Jadi Sebenarnya Anda berangkat dari seorang Akademisi sebenarnya S1, S2 kan lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta Nah kemudian S3 nya kan dimekil mas Kan ada ya Itu S3 kan belabah dimekil S2, S3 Jadi saya S2, S3 Kalau dulu bahasa yang satu itu mungkin kurang tepat untuk saya ya Karena kita itu dulu ada BA, ada dokterandes Oke Jadi saya ini double Kuliahnya double dulu waktu Kalau BA nya itu Jadi kuliah di fakultas visa patu GM sama di IIN Nah cuma ketika sedang nulis skripsi yang di visa patu GM itu Saya sudah diterima program untuk dikirim ke luar negeri oleh Menteri Agama waktu itu Pak Munawisad Ali Sehingga yang Gajah Mada tidak saya selesaikan Tapi saya punya BA nya Oke Nah jadi Terus S2 nya di McGill University S3 nya di McGill University Eh S2 di McGill ambil apa mas? Ambil Islamic Law Islamic Law ya Oke Kemudian S3 nya itu pemikiran Islam Agak beda sedikit Terus kemudian juga Yang menarik juga sempat mampir Bukan hanya mampir ya Sempen masuk dan lulus di Harvard ya Ya saya Gimana om juga pernah mampir ke Harvard Cuma ke toiletnya aja Jadi predikatnya ini yang menarik Sebagai santri pertama yang berhasil lulus dari sekolah hukum Harvard University Ya jadi maksud itu gini Nah saya ke situ Itu sebagai visiting scholar Saya dari McGill Nah kemudian saya mendapatkan situ Saya dapat beasiswa 2 tahun Di situ juga saya mendapatkan pertama anggota Apa namanya Asosiasi Profesor Amerika Oh Nah nanti kemudian saya mengajar di Tufts University Di dekat Boston ya dekat Harvard Itu waktu itu Universitas Ranking 29 Amerika Setelah itu kan sampai tinggal di Amerika ya mas ya Iya betul Di daerah Di mana Amerikanya itu Ya kalau di kotanya di Alston ya Di Alston ya Alston Terus Ya di situ saya jadi dosen Oh ya Saya mengajar di Tufts University Kemudian anak saya itu di Boston Latin School ya Boston Latin School ini sekolah yang melahirkan Harvard Nah soal bagaimana kisah hidup di Amerika Biasanya santri itu banyak cerita yang menarik ya kan Jangan dijawab dulu om Pasti di e-talk show with BHS bersama Y dan The Miracle Terima kasih telah menonton